di musjid ini juga teman-teman para pejabat-pejabat sholat dan juga pada duta-duta besar jadi sholat jem'at atau sholat-sholat idul fitri dan sholat-sholat lainnya dan ini dikelola oleh pemerintah saya teman-teman ini gerbang ya teman-teman saya jalan kapil di sini lumayan cukup lah jauh teman-teman tapi gak apa-apa kita udahin dulu video kita nanti kita lanjutin ini teman-teman pintu masuk untuk tempat sholat nah kita sholatnya di bawah di bawah saja teman-teman jadi gak ke atas bisa di atas? di sana ya? iya ini ada juga yang sholat di bawah ini kita masuk ke atas menuju pintu atas teman-teman luas tadi ini kita ke atas jauh juga di sini teman-teman saya dari munas tadi jalan kaki ini kita buat seksuai berani mereka itu wanita ramai sekali ini teman-teman lihat harga salah Allah Allah selamat menikmati masjid istiqlernya teman-teman termasuk salah satu masjid yang terbesar di Asia Tenggara saya akan masukkan ke depan dulu ini kubahnya luar biasa mewah jadi di masjid ini juga teman-teman para pejabat-pejabat sholat dan juga pada duta-duta besar jadi sholat jumat atau sholat-sholat Idul Fitri dan sholat-sholat lainnya dan ini dikelola oleh pemerintah ini teman-teman di dalam masjid istiqlal saya sudah berada di sini selesai sholat dan sekarang saya bisa memperlihatkan teman-teman dalam masjidnya istiqlal ini ini teman-teman di dalam dari masjid istiqlal alhamdulillah saya sudah sholat-sholat sekarang saya bisa melanjutkan video video ini teman-teman ruangannya bukan ruangan sih lapangan ini area yang ini luar biasa bagus terus seperti aulanya dikenak buat acara dikenak itu menaranya menara ini masih di lantai 2 lantai 2 jadi sangat-sangat luas sekali kekarangan Mesih Istiqlal ini terasa nyaman ya karena tempatnya sangat bagus di dalamnya juga dan ini dekat dengan stasiun Gambir ini saya lihat di dalam ya nanti saya akan keluar lagi saya akan kasih lihat juga ke teman-teman jadi teman-teman Mesih Istiqlal ini salah satu mesin yang terbesar di Asia Tenggara yang letaknya di Jakarta pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan ini bisa menampung ribuan jemaah ya ribuan orang yang bisa sholat di sini dan ini juga dilengkapi dengan bukan ruangan ini aja teman-teman jadi ada juga ruangan-ruangan yang lain dan akan saya kasih lihat ke teman-teman ini disana kelihatan monas ini teman-teman mana apanya kelihatan kubahnya kubah luar ya kubah luar dari Mesih Istiqlal dan itu adalah menaranya teman-teman disini saya lihatin disini dekat kelihatan ya monas kelihatan monas dari sini saya akan membawa teman-teman kesana itu di depan sana tuh kelihatan teman-teman sangat baik mongol 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati